Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa huwa ma'budi la'isalahu ma'budin siwa Wa tadinu kawaluhu ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wa kullu mansilallahil a'ala Wa anna wakilun minlarif al-ala Bismillahirrahmanirrahim Wa alamlaim ak'Allah anna wuyadubalay La ta'ala mo al-bahin wa sahil Al-ruha wa al-ilmo Wa wa ma'alikat ng Allah Wa ma'alikat ng Nabi Wa ma'alikat ng Islam Al-adilati Al-asal niya to Al-akwalahabi Al-asal sa to Atatilay Al-rabiya to Wa samalala al-adil Wa tali wa pauluhu ta'ala Wa asal Wa asal Yolah Sri Bukit di dalam penutupan salah satu lusul 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 Wahyu kepada kamu wahai Muhammad Kama awhayna ilan Nuhin Kama awhayna ilan Nuhin Seperti kami memberikan wahyu kepada Nabi Nuh Wa nabiyina mimba'dih Mana wajah pendalilan kalimat Wa nabiyina mimba'dihi Seperti aku Memberikan wahyu kepada Nabi Nuh Dan nabi-nabi mimba'dih Kalimat nabi-nabi setelah dia Menandakan bahwa Nabi Nuh awal dari para arusul Karena lafad wa nabiyina mimba'dihi Memberikan makna Dan nabi-nabi yang setelah Demirbu mimba'dihi Demirha disini kembali kepada Nuh Dan para nabi yang datang setelah Nuh Itu maknanya Maka faidah dari Alineah ini Kita bisa mengambil faidah diantaranya pertama Nuh adalah awal dari Rasul yang Allah utus para rasul Kemuka bumi ini Dan wajah pendalilannya seperti Dalam surat An-Nisa tadi Wa nabiyina mimba'dihi Dan nabi-nabi yang diutus Setelah dia kembali domil kepada Nuh Maknanya Nuh awal nabi Awal rasul Kemudian datang para nabi-nabi dan rasul Setelah dia Maka kulun ambiya datang Maka kulun ambiya datang Mbak dan Nuh Kitabnya gitu Sehingga ada yang mengatakan bahwa Idris adalah Kakeknya Nabi Nuh Maka ini tidak ada dalil Kita bantah dengan ayat ini Dan para nabi yang datang setelah Nuh Maka para rasul datang setelah Nuh Maka ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran Dan juga pendalilan di dalam hadith Ada yang paling kuat kedudukannya Dan paling kuat pendalilannya Hadith apa? Hadith As-Syafa'ah Hadith yang mutafakun alaih Datang dari berbagai sahabat Yang paling kuat Dan paling jelas Pendalilannya diriwayatkan oleh Anas Ibn Mani Yang mana nabi bersabda Maka di saat kata nabi bersabda Allah mengumpulkan mereka di mahsyar Dan keadaannya seperti terulang di hadith Niktat Ibn Aswan Matahari itu diturunkan Hanya satu mil saja Kemudian Nas Dalam keadaan banjir keringat Maka dalam keadaan kepayahan Kepanasan dehydration Maka di antara mereka Manusia-manusia mengatakan Oh jika kita seandainya meminta Shafa'at kepada para nabi Untuk meminta Kepada Allah Agar Allah Memulai untuk menghisap mereka Maka disini menjadi pendalilan Bahwa pada saat itu Allah biarkan Di saat mereka Dibangkitkan Sampai waktu tertentu Sampai kapan Mereka dalam keadaan Seperti hadith tadi Banjir keringat Kepanasan Maka akhirnya Mereka sepatat Untuk mendatangi para rusul Maka pertama mereka Datang kepada Adam Maka disini Apakah menjadi pendalilan Adam itu awal rusul Tidak Yaitu na'ila Adam Dan mereka mengatakan Anta ladih Kholapa Allah Biyadih Wa nafah hafiqah Min ruhih Wa amara malaih Kata Fasa jadulaka Maka diberikan Keutamaan Keutamaan nabi Adam Pertama dia Diciptakan oleh Tangan Allah Langsung Tidak seperti kita Kemudian Juga Allah memerintahkan Kepada seluruh Malaikat Untuk Bersujud Kepada Adam Dikarenakan Ilmu Dan perintah Dari Allah Kepada mereka Dan juga Dari keutamaannya Disebutkan Bahwa Allah meniupkan Ruh Langsung Kepada Adam Kemudian Setelah menyebutkan Keutamaan disini Tidak disebutkan Keutamaannya Dia awal dari Rusun Maka Akhirnya Disebutkan Fasfa'lana Nuh 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 Awala Rasul Disebutkan disini Datanglah kalian Kepada Nuh Awala Rasulin Bahasa Allah Ini ucapan Adam Assalam Bahwa dia Awal dari Rasul Ucapan Ucapan siapa Ada Di saat Memerintahkan Kepada manusia Untuk pergi Ke Nuh Bahwa dia Rasul Pertama Maka Datanglah mereka Kepada Nuh Dan tetap Sama Tidak Mampu Nuh Akhirnya Berujung Kepada Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Kemudian Kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Langsung Memberikan Syafah Maka Wajah Pendalilannya Disini Adam Alayhi Salam Yang Iltibas Padatnya Yang terjadi Subuhan Padatnya Dikira Dia adalah Awal Rasul Ternyata Dia mengatakan Pergilah Kepada Adam Dia Awal Rasulin Bahasa Allah Dia Rasul Pertama Yang Allah Utus Kemuka Bumi Maka Disini Menjadi Pendalilan Yang Jelas Dan Pendalilan Juga Disana Dari Segi Pendalilan Hadith Asalnya Namun Dari Segi Akal Juga Bahwa Nabi Adam Kenapa Bukan Dari Awal Rasul Tetapi Justru Nuh Kenapa Karena Di Zaman Nabi Adam Semua Menyembah Tauhid Sampai Kurun Yang Kesepuluh Kalau Alam Berapa Tahun Sepuluh Abad Dan Sebagainya Yang Jelas Di Zaman Nabi Adam Sampai Kurun Yang Kesepuluh Dari Anak Anak Adam Mereka Semuanya Menyembah Tauhid Tidaklah Kecuali Di Zaman Nuh Alayhi Salam Maka Mereka Melaksanakan Peribadatan Kepada Lima Wali-wali Yang Yang Diabadikan Alayhi Allah Di Dalam Surat Nuh Maka Di Dalam Ayat Ini Jelas Bahwa Lima Orang Dijadikan Wali Dan Kedudukannya Sebagai Ilah Dimana Disebutkan Wakol Lata Daluna Alihat Aku Maka Jangan Tinggalkan Ilah Ilah Kalian Wali-wali Yang Salih Ini Guluk Mereka Padatnya Sampai Dijadikan Sesembahan Selain Allah Ada Dalil Ilah Wala Tadaluna Dan Lima Mereka Namanya Waddan Dan Dan Juga Yahutha Dan Juga Yang Uqah Dan Juga Nasroth Disebutkan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Sahabat Ibnu Abbas Bahwa Mereka Adalah Nama Lima Orang Dari Orang-orang Soleh Di Zaman Nabi Nuh Maka Disaat Orang-orang Soleh Yang Lima Ini Meninggal Maka Mereka Bulu Kepadanya Saitan Mengisikkan Agar Kalian Mengenang Mereka Orang-orang Yang Soleh Maka Di Tempat Duduk Kalian Tempat Pertemuan Kalian Bikinlah Patung-patung Yang Besar Agar Apa Agar Mereka Dikenal Maka Dibikinlah Dan Dinamakan Dengan Ini Dia Yang Namanya Waddan Ini Dia Yang Namanya Suahan Ini Dia Yang Namanya Yagutha Dan Ini Dia Yang Namanya Yagutha Dan Ini Yang Namanya Nasroth Semuanya Dibuat Patung Yang Besar Untuk Mengenang Kebaikan Mereka Disebutkan Oleh Mata Maka Mereka Melaksanakan Bisikan Saitan Ini Namun Belum Di Ibadah Lihat Bagaimana Saitan Sabat Karena Dia Sepanjang Umur Akan Mengajak Manusia Kepada Kesirikan Dan Manusia Umurnya Pendek Dan Mereka Panjang Umur Dan Bahkan Iblis Tidak Pernah Mati Forever Maka Syahidnya Disini Bahwa Mereka Mendengar Bisikan Bisikan Saitan Untuk Menjadikan Patung Patung Baik Di Majelis Majelis Mereka Dan Sebagainya Dan Diberikan Namanya Namun Belum Disembah Maka Setelah Next Generation Dari Orang-orang Tadi Yang Membuat Patung-patung Mereka Mati Dan Belum Disembah Datanglah Next Generation Yang Lebih Cupin Lebih Bodoh Tidak Mempunyai Ilmu Maka Mereka Mendapati Ini Patung-patung Siapa Ini Patung-patung Orang Soleh Kita Dulu Belum Disembah Di Zaman Mereka Ilmu Sudah Semakin Hilang Tentang Tauhid Akhirnya Mereka Tidak Mempunyai Ilmu Tauhid Akhirnya Ya Sudah Kalau Begitu Mereka Itu Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Maka Jika Kalian Ingin Doanya Dikabulkan Sebutkan Ya 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 Berikanlah Kepadaku Rizki Sembukanlah Istriku Dan Berikan Berikanlah Kepada Kejabatan Di dunia Yang Baik Dan Sebagainya Maka Mulai Disembah Dengan Meminta Doa Kepada Mereka Hadis Ini Hadis Yang Suhaid Dari Ibn Abbas Di Tafsir Surat Nuh Maka Syahidnya Bahwa Dari Sepi Akal Tadi Dia Adalah Dari Hadis Bahwa Nuh Bukan Awal Rasul Afwan Bahwa Adam Bukan Awal Rasul Adam Itu Hanya Abul Basar Yang Mana Dari Dia Kita Semuanya Dari Keturunannya Dan Disebutkan Bahwa Sepuluh Turun Pertama Semuanya Melaksanakan Tauhid Sehingga Kalau Adam Menjadi Rasul Yang Pertama Akan Mengajak Kepada Siapa Kepada Anak 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 Baru Lahir Dan Masih Dalam Kedaran Tauhid Dari Bapaknya Ya Apat Tidak Maka Awal Rusul Adalah Nuh Karena Jaraknya Sepuluh Kurun Dari Adal Dan Mulai Manusia Melaksanakan Peribadatan Kepada Lima Dari Nama-nama Tadi Yang Disebutkan Di Surat Nuh Maka Mulailah Allah Mengutus Nuh Kepada Mereka Maka Inilah Jawaban Yang Insyaallah Bermanfaat Membantah Subuhan Bahwa Nabi yang pertama Itu Nuh Bukan Adab Kemudian Setelah selesai Dari pembahasan Siapa Awal Dari Rusul Adalah Nuh Maka Kita Masuk Kepada Matan Yang Setelahnya Disebutkan Di Matan Yang Setelahnya Ada pun Yang Terakhir Maka Dia Adalah Nabi Muhammad Maka Penulis Tidak Memasukkan Dalil Tentang Nabi Muhammad Adalah Akhir Dari Nabi Maka Pendalilannya Banyak Di Dalam Al-Quran Dan Juga Di Dalam Sunnah Di Dalam Al-Quran Dan Ijmat Juga Di Dalam Al-Quran Seperti Al-Firman Maka Muhammad Aba Ahadim Mirijalikum Walakin Rasulullah Wahataman Nabi Maka Tidaklah Nabi Muhammad Itu Seperti Bapak Bapak Kalian Tidak Tetapi Dia Adalah Rasulullah Kutusan Allah Dan Tidak Cukup Dengan Itu Di Ayat Disebutkan Wahataman Nabi Dan Dia Penutup Dari Para Nabi Ini Pendalilan Yang Jelas Tegas Bahwa Nabi Muhammad Nabi kita Adalah Nabi yang Terakhir Membuat Risalah Harus Diikuti Oleh Orang-orang Yang Hidup Di Zamannya Sampai Akhir Zaman Maka Inilah Sayy'ahdor Dabi Min'umik Maka Inilah Dari Pendalilan Yang Jelas Namun Disini Ada Tambih Perhatian Disana Ada Kelompok Yang Jelas Kufur Dinamakan Kelompok Ahmadiyya Dilarang Dilarang Di Indonesia Apa Tidak Yang Mana Nisbatnya Kepada Mirza Gulam Ahmad Jadi Ahmadiyya Padahal Mirza Maka Ahmadiyya Mereka Adalah Kelompok Yang Hidup Dulu Di India Di Lahur Pakistan Juga Berkembang Dakwah Ini Di Zaman Penjajahan Inggris Di Negeri India Dan Seperti Biasa Untuk Ketahui Orang Orang Kafir Itu Mereka Menjadikan Pentolan Pentolan Dari Kumpus Limin Yang Sesat Diberikan Biaya Biaya Untuk Berdakwah Namun Dakwah Yang Merusak Maka Ahmadiyya Mirza Gulam Ahmad Dijadikan Ulama Besar Pada Zaman Itu Dari Orang Orang Inggris Untuk Menghancurkan Pemikiran Kau Muslimin Dan Untuk Menjauhkan Dari Perkara-perkara Jihad Maka Mirza Gulam Ahmad Dia Dari Kelompok Ahdul Bida Yang Mengaku Kau Muslimin Dan Bida Ahnya Kepada Kekufuran Mengaku Dia Adalah Seorang Mursum Seorang Nabi Maka Bagaimana Datang Mirza Gulam Ahmad Setelah 1400 Tahun Karena Mirza Gulam Ahmad Hidup Di 1800 Sebelum Kita 200 Tahunan Maka Nabi Muhammad Telah Lewat 1400 200 Tahun 1420 Tahunan Telah Lewat Dan Mengatakan Di Al-Quran Wahua Khotimun Nabi Dan Bagaimana Mirza Gulam Ahmad Mengatakan Aku Adalah Seorang Rasul Saya pernah Dulu Waktu Dijawab Di Salatiga Mendapati Mereka Maka Di Saat Mereka Bertemu Dengan Kita Mereka Mendakwahkan Bahwa Mereka Adalah Ahmadiyah Kemudian Sedikit Kita Hanya Sekedar Ingin Tahu Pendalilan Kita Katakan Ittak Allah Kalian Mengatakan Nabi Muhammad Adalah Khotaman Nabi Dan Kalian Mengatakan Mirza Gulam Ahmad Juga Nabi Bagaimana Ini Mereka Mengatakan Kamu Tidak Tahu Di Al-Quran Pendalilan Mirza Gulam Ahmad Ada Kaget Kita Ada Iya Ternyata Seperti Ayat Yang Kita Bacakan Ini Beristirah Dengan Ini Kita Katakan Ayat Ini Hujatun Alay Lah Hujatun Lakat Ayat Ini Hujat Atas Kamu Membantah Kamu Bukan Dalil Untuk Kamu Mereka Nengkel Iya Dalil Untuk Kita Ternyata Perbedaan Persepsi Kita Memahami Ayat Ini Sesuai Pemahaman Assalaf Usoleh Dan Mereka Memahami Ayat Ini Dari Ta'wila Muttadeh Al-Khafir Mirza Gulam Ahmad Lihat Bagaimana Wajah Pembedanya Antun Harus Faham Agar Membantah Kelompok Ahmadiyah Karena Ahmadiyah Beristirah Dengan Ayat Ini Juga Maka Jika Mereka Mengatakan Mirza Gulam Ahmad Juga Nabi Seperti Ucapan Allah Rasulullah Wakha Taman Nabi Bingung Beristirah Dengan Ayat Ini Bahwa Dia Menutup Nabi Mereka Beristirah Dengan Ayat Ini Bahwa Mirza Gulam Ahmad Nabi Bingung Kan Mana Wajah Pendalilan Mereka Mereka Kelompok Ahlul Bidah Tidak Akan Nyambung Ucapannya Dengan Kita Karena Kita Berpegang Dari Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Pemahaman Assalaf Assalaf Adapun Mereka Mentakwil Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Pemahaman Hawa Nafsu Mereka Pertama Apa Hawa Nafsu Mereka Menetapkan Mirza Gulam Ahmad Sebagai Nabi Itu Pertama Hawa Nafsu Mereka Yang Kedua Mereka Akan Taklit Buta Mengikuti Penyelewengan Pemahaman Ayat Ini Sesuai Fatwa Dari Mirza Gulam Ahmad Itu Sendiri Maka Perlu Diketahui Suhan Mereka Dari Dari Segi Lugoh Arobiyah Mereka Mentakwilkan Ayat Kembali Kepada Lugoh Tanpa Pemahaman Assalaf Disaat Kami Menikus Kepada Mereka Mana Dalil Antun Ini Ayat Bingung Kita Kita Katakan Ayat Ini Hujatun Alaik Bukan Hujatun Lana Taib Mana Wajah Pendalilannya Apa Makna Khotam Nabi Saya Tanya Mereka Bilang Khotam Itu Mempunyai Dua Makna Di Dalam Kitab Lugoh Buka Kitab Lugoh Menantang Seperti itu Apa Maknanya Pertama Makna Khotim Itu Penutup Gita An Syai Kamu kan Mentafsirkan Ayat itu Seperti itu Nabi Itu Penutup Segala Nabi Kan Jadi Tidak Boleh Ada Nabi Setelah Nabi Menghamad Kan Adapun Kita Makna Yang Kedua Apa Khotim Dimakna Perhiasan Maka Khotim Itu Dilubat Al-Arabiyah Adalah Halqah Data Fassim Tulbas Surfi Al-Ashabit Kal Khotim Fi Isba Zawjati Bahwa Khotim Itu Adalah Perhiasan Yang Ada Batu Permata Perhiasannya Yang Biasa Disimpan Sebagai Perhiasan Dijemari Istri-istri Kita Seperti Hadis Yang Datang Disayhin Dari Sahli Nusad Di saat Datang Perempuan Kepada Nabi Dan Menawarkan Dirinya Wahabat Nafsah Di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alih Wasallam Maka Nabi Disini Melihat Perempuan Ini Maka Nabi Melihat Dari atas Sampai Bawah Nabi Tidak Tertarik Maka Setelah Nabi Tidak Tertarik Dan Perempuan Ini Ingin Dijarikan Seperti Istri-istri Nabi Yang lainnya Dan Nabi Tidak Tertarik Maka Datanglah Seseorang Kepada Nabi Zawajniha Wahai Rasulullah Kalau kamu Tidak Mau Maka Nikahkan Aku Dengan Perempuan Itu Akhirnya Akhirnya Nabi Mengatakan Kepada Dia Kalau Memang Kamu Mau Menikah Minta Mahal Kalau Nabi Iktiha Walau Khotiman Min Hadid Maka Marah Mahalnya Berikan Dia Walau Khotiman Min Hadid Sahidnya Khotiman Apa Perhiasan Apakah Disini Maksinya Penutup Berarti Mirza Bulam Ahmad Pun Begitu Khotiman Min Hadid Perhiasan Dari Mesih Nah Berarti Disini Pun Boleh Kita Mentafsirkan Makna Khotiman Nabi Adalah Perhiasannya Para Nabi Awas Jangan Terkena Sulat Kalian Berarti Maknanya Mirza Bulam Ahmad Itu Nabi Kenapa Karena Nabi Muhammad Khotiman Nabi Nabi Yang Paling Baik Perhiasannya Para Nabi Akhirnya Mereka Menta'wilkan Ayat Wahat Nabi Muhammad Itu Perhiasannya Para Nabi Maka Disini Subuhat Mereka Sebelum Kita Bantah Subuhat Karena Sudah Dan Kita Selesaikan Pelajaran Kita Maka Sekarang Kita Masuk Kepada Pelajaran Yang Baru